mengapa perlu mempelajari meridian jantung ya karena gangguan organ jantung bisa diterapi dengan titik-titik di meridian jantung meridian jantung itu apa sih dan bagaimana perjalanannya simak terus ya videonya assalamualaikum sahabat aku konto dimanapun berada semoga kita semua diberi kesehatan yang prima sehat walafiat amin kalau episode lalu kita sudah membahas video serial meridian hati meridian limpa meridian paru kali ini kita akan memulai dengan video serial baru yaitu meridian jantung fungsi jantung secara akupunktur setara dengan fungsi jantung secara kedokteran hanya saja berbeda dalam penanganannya kalau ada gangguan atau penyakit pada jantung maka dokter akan memberikan obat baik obat minum yang masuk melalui mulut maupun obat injeksi atau suntikan yang masuk melalui jarum suntik atau jarum infus sedangkan jantung secara jenis medisin secara akupunktur berbeda jantung tidak hanya sebagai organ dalam tubuh tetapi jantung juga tidak mempunyai jalur energi atau jalur ji yang disebut dengan meridian jantung kalau ada gangguan pada jantung maka diterapi dengan merangsang titik-titik akupunktur yang berada di meridian jantung agar fungsi jantung kembali normal sahabat akupunktur untuk memahami meridian jantung sahabat harus lebih dulu mengetahui apa itu arti meridian sahabat bisa melihat video terdahulu dengan judul meridian meridian jantung adalah jalur perjalanan ji meridian yang berhubungan langsung dengan organ jantung secara garis besar perjalanan meridian jantung dimulai dari daerah dada yaitu dari jantung turun berhubungan dengan usus kecil cabang ke atas berhubungan dengan mata cabang lain menuju paru kemudian berjalan sepanjang sisi medial lengan atas lengan bawah hingga berakhir di jari kelingking berikut ini secara detail perjalanan meridian jantung ingat ya sahabat penomoran bukan nomor titik tetapi nomor urutan perjalanan 1. berasal dari jantung muncul dan menyebar di sekitar sistem jantung 2. berjalan menembus diaframa untuk berhubungan dengan usus kecil 3. sebuah cabang meridian berjalan naik dari sistem jantung 4. berjalan sepanjang esofagus 5. berhubungan dengan sistem mata 6. cabang lain bagian yang lurus dari meridian dari sistem jantung berjalan ke atas ke paru-paru 7. kemudian berputar menurun dan muncul di aksila di titik heart 1, ht1, cijuan berjalan sepanjang sisi posterior dari pandangan medial dari lengan atas di belakang meridian paru dan meridian perikardium 8. turun ke fosa kubiti 9. dilanjutkan turun sepanjang sisi posterior di pandangan medial dari lengan bawah ke daerah visiform proksimal dari telapak tangan 10. mencapai telapak tangan 11. mengikuti sisi medial dari jari kelingking menuju ke ujungnya yaitu di ht9 heart 9 saochong dan berhubungan dengan meridian usus kecil indikasi atau penggunaannya adalah untuk gangguan pada jantung sisim kardiofaskuler seperti kardiak pain untuk gangguan mental seperti insomnia, epilepsi untuk gangguan sepanjang meridian seperti linus sepanjang dada, lengan atas, dan lengan bawah sahabat, selesai sudah pembahasan perjalanan meridian jantung dari urutan perjalanan meridian jantung ada daerah tertentu yang jalurnya berada di permukaan tubuh dan ada yang masuk di dalam tubuh yang berada di permukaan tubuh ada titik akupunktur yang bisa dirangsang dengan jarum akupunktur di mana saja lokasi jalur meridian jantung yang berada di permukaan tubuh ikuti video selanjutnya selamat menikmati di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam indonesiaku sehat yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati